... Menggunakan tali seadanya warga desa Sukamaju Cigudeg Kebupatan Bogor mengevakuasi lima bocah laki-laki yang terjebak di tengah sungai Cidurian yang tiba-tiba diterjak banjir bandang. Evakuasi dramatis korban ditarik warga dan aparat benang melawan derasnya arus sungai Cidurian. Beruntung korban berhasil diselamatkan. Sebelumnya tujuh bocah asyik mandi di sungai namun tiba-tiba air sungai meluap cepat setelah kawasan hulu tikuyur hujan. Dua bocah berhasil berenang ke tepi sementara lima bocah terjebak. Cidurian ini memang ya selalu lah setiap musim penghujan ini ya selalu ketika memang ada hujan ketika apalagi kalau ada hujan di hulu kalinya ya di daerah Sukajaya itu pasti ada banjir gitu. Musim penghujan saat ini banjir bisa muncul kapan saja. Awasi anak Anda bermain jangan sampai bahaya mengancam keselamatan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wilda Nidayat, iNews melaporkan. Pemirsa kebakaran lagi-lagi meludeskan rumah warga di ibu kota. Kali ini puluhan rumah di kawasan padat jati negara Jakarta Timur terbakar akibat ledakan kompor gas ratusan warga mengungsi karena rumah mereka ludes di lalap api. Kebakaran melanda pemukiman padat kawasan kampung bendungan jati negara sempat membuat warga panik. Api dengan cepat membesar melahap 68 rumah warga yang berdempetan. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemandam kebakaran berjibaku memadamkan api yang dipicu dari ledakan kompor gas dari salah satu rumah warga. Akibatnya 250 warga kini terpaksa mengungsi. Semuanya jumlahnya ada 91 kakak, kurang lebih ya. Ada 91 kakak, ada 68 rumah, dan ada 250 jiwa. Petugas BPPD menyediakan bantuan sementara untuk warga yang mengungsi. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan. Pemirsa terus melonjaknya harga kebutuhan pokok membuat warga berburu penjualan sembangko dengan harga yang murah. Di Jomba Gio Timur ada ribuan warga yang berebut minyak goreng murah saling dorong dan berhimpitan dengan membawa anak termasuk lansia. Ribuan warga berdesakan dan saling dorong berebut membeli minyak goreng murah di lapangan desa Catak Gaya Mojo Warno, Jombang, Jawa Timur. Warga merangsek mendekati truk yang menjual minyak goreng murah. Seorang anak menangis terjepit himpitan, bahkan seorang lansia jatuh pingsan ditolong warga. Panitia menyediakan 3 ribu kupon untuk ditukar dengan minyak goreng murah. Warga berdesakan mengkhawatir tidak kebagian minyak goreng murah. Warga berharap paket minyak goreng murah bisa terus diadakan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Ainews melaporkan. Masih terkait dengan sembako murah, pemirsa ratusan mama menggeruduk rumah koordinator paket di Rusun, Karanganyar, Jakarta Pusat yang diduga melakukan penipuan. Mereka mengaku telah menyetor uang, namun paket sembako tidak kunjung diterima. Pelaku diduga membawa kabur uang sembako sebanyak 2 miliar rupiah. Petugas berupaya menenangkan ratusan mama yang menggeruduk rumah susun, Karanganyar, sawah besar Jakarta Pusat. Warga mencari koordinator paket sembako murah untuk menagih janji. Warga kesar lantaran paket sembako murah tak kunjung diterima meski mereka telah menyetorkan uang. Namun koordinator yang mereka cari telah kabur. Modus penipuan paket sembako ditawarkan 15 ribu rupiah per paket oleh Retna melalui koordinator bernama Nola. Tahap pertama paket sembako murah telah diterima oleh para pemesan. Setelah koordinator menyetorkan uang untuk paket sembako gelombang kedua dan ketiga, paket sembako tak gunjung diterima. Dari ratusan warga, uang dibawa kabur pelaku mencapai 2 miliar rupiah. Sehari situ saya diceriga kok tanggalnya beda-beda gitu kan. Yang saya bingung, kenapa ini bisa tanggalnya beda, nggak tepat gitu. Eh nyata ini ada lagi, tapi sembako harganya 50 ribu. Warga berharap polisi bisa segera menangkap pelaku penipuan modus sembako murah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan. Pemirsa rencana keraikan PPN menjadi 12% awal tahun depan beribas pada kenaikan harga barang dan memicu keresahan pedagang. Sudah ada Fitri Ramadhani di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat siang Fitri, apa reaksi dari pedagang atas rencana keraikan PPN tahun depan? Baik Reza dan juga pemirsa, pemerintah berencana menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Untuk beberapa jenis barang, diantaranya elektronik dan pakaian. Tentunya hal ini berimbas pada kenaikan harga. Di Pasar Tanah Abang sendiri, sebagai pusat tekstil kita tahu sudah beberapa kali mengalami krisis dari mulai serbuan barang impor, thrifting, hingga tren belanja online. Bagi saya kalau PPN dinaikan itu lebih agak susah ya, Kak. Karena kita dari harga 60 ribu kalau naik 12% jadinya 67 ribu ya, Kak. Itu sangat memberatkan, Kak. 60 ribu saja sudah ditawar. Apalagi harganya 67 ribu ya, susah kita jadinya. Apalagi kami, pedagang, dinaikin pajaknya 12%, sangat berat. Dengan harga murah ini saja kita sudah susah mengeluarkan ya, Kak. Sangat sepi banget, Kak. Dari Senin sampai Minggu saja itu kita sudah tidak bisa nentuin kapan ramainya lagi. Kalau dulu, Sabtu Minggu itu kita bisa nentuin ramainya, Kak. Baik Reza dan Pemirsa, kita sudah mendengar langsung keluhan dari pedagang dan kondisi Pasar Tanabang yang sekian sepi. Kedepan diharapkan ada solusi terbaik dari pemerintah. Demikian Reza kembali ke Anda di studio. Terima kasih Fitri atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Jago petahana Bengkulu, Rohidin Mersyah mengenakan seragam polantas dikawal personel. Rohidin terpaksa dipakaikan seragam polantas untuk mengelabui setelah masa pendukungnya, beruduk mapol resta berpuluh. Masa pendukung Rohidin Mersyah bahkan mengadang mobil polisi yang digunakan untuk membawa Rohidin ke Bandara Fatmawati. Juga sempat terjadi kericuhan. Delapan orang diamankan termasuk lima kepala dinas berbagai instansi dalam operasi tangkap tangan dengan total barang bukti 7 miliar rupiah yang diamankan di empat lokasi. Jago petahana Bengkulu, Rohidin Mersyah ditetapkan tersangka setelah meminta dukungan dana dari pejabat di Pemprov Bengkulu untuk maju pilkada. Mengumpulkan seluruh ketua OPD dan kepala biru di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu dengan arahan untuk mendukung program saudara RM yang mencalonkan diri kembali sebagai gubernur Bengkulu. Rohidin Diketawi juga mengancam anak buahnya jika ia tidak terpilih kembali menjadi gubernur, maka akan diganti. Selain diancam pasal pemerasan para tersangka juga dijerat undang-undang tindak pidana korupsi. Di beliputan AI News mengaporkan. Kita ke informasi berikutnya, Pemirsa. Setelah tujuh tahun diberlakukan di era Presiden Jokowi, sistem zonasi PPDB kemungkinan akan dihapus atas permintaan Wapres Gibran. Meski banyak memicu masalah, namun sebagian warga justru meminta sistem zonasi dilanjutkan. Namun dengan penyempurnaan untuk menutup celah kecurangan. Sistem zonasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB tengah dikaji ulang. Hal itu menyusul permintaan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang meminta sistem zonasi PPDB untuk dihapus. Kemarin pada waktu rakor dengan para-para kepala dinas pendidikan, itu saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan. Pak, ini zonasi harus dihilangkan. Sistem zonasi PPDB diberlakukan sejak 2018 di era kepemimpinan Presiden ke-7 Jokowi Dodo. Sistem PPDB berdasarkan jarak rumah ke sekolah bertujuan memeratakan pendidikan. Tidak ada sekolah favorit dan sekolah biasa serta memudahkan siswa dari keluarga kelas bawah mengakses sekolah paling dekat rumahnya. Namun selama 7 tahun diberlakukan, sistem zonasi PPDB kerap memicu masalah. Lantaran tidak semua wilayah punya sekolah negeri dan juga banyaknya kecurangan. Mulai dari akal-akalan kartu keluarga, pungli oknum guru, hingga perilaku swap orang tua siswa. Menimbang plus minus tersebut, sejumlah pihak pun meminta sistem zonasi tidak perlu dihapus. Namun harus disempurnakan agar tidak ada celah kecurangan. Kelebihan sistem zonasi itu adalah bahwa setiap warga negara akan memperoleh akses pendidikan. Apakah aksesnya berkualitas atau tidak, itu kan yang kedua ya. Tetapi anak-anak sekolah dulu, itu yang penting. Dan anak-anak kalau sekolah, di sekolah yang terdekat, itu beban ekonominya semakin sedikit. Tidak perlu uang transport, dia bisa jalan kaki, dan lain-lain. Adanya zonasi itu kan satu, buat ibu nih ya, mempermudah anak-anak buat mendapatkan pendidikan, mempermudah orang tua dekat dengan lingkungan. Donasi terus dilanjutkan sampai ke cucu saya nanti sekolah-sekolah, biar gampang, pusat-pusat, selatan-selatan, timur-timur, jadi mereka nggak nyari kesana-kesini gitu. Nasib sistem zonasi PBDB akan ditentukan dalam beberapa bulan ke depan. Tim Liputan I News melaporkan. Pemiksa, aksi keeper tim Nas Indonesia Martin Pas, lagi-lagi viral di media sosial. Setelah bernyanyi lagu Abang Tukang Bakso, Pas kembali viral lewat lagu Tak Gendong Nyambah Surit. Aksi keeper tim Nas Indonesia Martin Pas kembali viral di media sosial. Setelah menyanyikan lagu Abang Tukang Bakso, kali ini Pais beraksi di depan kamera lewat lagu Tak Gendong Nyambah Surit. Aksi Pais sambil berjoget ini diunggah sang kekasih Luna Bijil hingga viral. Usai berlagak di kualifikasi PLA Dunia 2026 Zona Asia, Martin Pas bersama kekasihnya Luna Bijil menghabiskan waktu liburan di Bali. Bahkan dari liburan ini Pais mendapat kunjungan langsung dari ketua PSSI Erik Thohir bersama istrinya. Momen kebersamaan ini pun diunggah Erik Thohir di media sosialnya yang juga bersama sang istri di Bali. Pemirsa kasus penembakan polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat mendapat perhatian serius dari Kompolnas selain menembak mati AKP Rianto Ulil Ansar. Tersangka AKP Dadang Iskandar ternyata juga melepas tembakan ke rumah dinas Kapolres, Solok Selatan. Tangisang Ibu mengiringi pemakaman jenasa Kasatresim Pores, Solok AKP Rianto Ulil Asar di Taman Makam Sirinasapase, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagai penghormatan terakhir, Kapolri memberikan kenaikan pangkat luar biasa pada korban menjadi kompol Anumerta. Kepertama mamaknya kan, yang mengandung, melahirkan, dalam membesarkan seorang diri, tapi tiba-tiba dipanggilnya caranya sakit. Sakit ya Pak ya. Tidak kena atur, karena dicontoh oleh orang lain juga. Banyak polisi-polisi yang baik, tapi ada juga yang jelek, dan ini yang perlu diperbaiki. Diperbaiki. Tengah kita bisa baik kalau kepolisian baik. Tewasnya korban begitu mengenaskan ditembak oleh AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops, Polres, Solok Selatan, padahal tak lama lagi korban akan segera menikah dengan kekasihnya yang bertugas di Polda, Sulawesi Selatan. Ironis penembakan diduga dipicu karena korban menolak membebaskan teman pelaku yang terjaring razia tambang ilegal, Galian C. Fakta baru yang terungkap begitu mengejutkan. Tujuh lubang tembakan dan enam selongsong peluru didapati di sekitar rumah Dinas Kapolres, Solok Selatan, AKP Aref Mukti, terletak dekat Mapolres, Solok Selatan. Kapolres selamat dari penembakan karena tak ada di rumah. Ada tujuh lubang di kaca. Di kaca kamar itu. Di kaca itu ada lubang ya, beda dengan kita temuan-temuan selongsongnya. Kan selongsong yang kita temukan itu hanya enam di sekitar rumah Kapolres. Kompolnas ikut turun tangan mencari fakta di balik penembakan ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan. Pemisah waspada pelaku hipnotis atau gendam. Seorang nenek di Cengkaring, Jakarta Barat kehilangan 200 juta rupiah. Pelaku pura-pura memberi bantuan setelah mengaku melihat korban diikuti roh halus. Waspada jika melihat wanita ini. Dari rekaman CCTV pelaku hipnotis seorang wanita menggunakan masker turun dari mobil hitam. Pelaku kemudian memanggil korban yang berjalan dengan korban yang telah terhipnotis masuk ke dalam kendaraan pelaku. Menyebut korban diikuti roh halus yang mengancam nyawa. Dari pengakuan korban, komplotan berjumlah tiga orang meminta korban ke rumahnya dan membawa harta benda untuk didoakan. Korban terperdaya baru menyadari menjadi korban hipnotis dua hari kemudian setelah membuka bungkusan ternyata berisi tisu dan teriku. Korban kehilangan uang dan perhiasan 200 juta rupiah. Udah, saya bawa bungkusannya. Entah kenapa. Saya juga enggak engeh. Dia kasih kembali tasnya yang coklat. Udah, dia bilang, ibu ini bawa pulang lagi dalam seminggu. Ntar baru dibuka. Pemirsa Guru Supriyani di Fonis bebas dinilai tidak terbukti mengandai ayam puritnya. Supriyani dibebaskan dari seluruh dakwaan. Guru Supriyani lega setelah hakim membebaskannya dari segala tuntutan. Fonis ini diputuskan majelis hakim setelah mendegar keterangan saksi, pendapat ahli, dan barang bukti. Putusan ini menegaskan bahwa tidak ada satupun unsur dakwaan yang terbukti secara hukum. MNC Vision bersama MNC Peduli kembali menggelar kegiatan CSR pada warga yang membutuhkan di Jakarta. Pulauan anak penghuni panti asuhan rumah, pemulihan kasih anugerah, Tegal alur Jakarta Barat bergembira dan bernyanyi bersama saat tim MNC Vision dan MNC Peduli hadir sebagai bentuk kepedulian pada sesama. Bantuan diberikan berupa alat sekolah, sembako, hingga alat elektronik rumah tangga untuk mendukung berbagai aktivitas penghuni panti asuhan. Pemirsa deteksi dini penting untuk menjaga berbagai macam penyakit, apalagi memasuki usia lanjut. Salah satu produsen obat dan produk kesehatan memberikan pelayanan pengecekan kesehatan secara gratis. PD Parus ikut berpartisipasi dalam seriur Expo 2024 yang diselenggarakan di Hall CG Expo Kemayoran Jakarta Pusat. PD Parus memberikan berbagai pelayanan kesehatan gratis, mulai dari meperiksaan cek gula darah, asam urat, persendian, hingga kesehatan kulit. Jadi sudah pas banget nih untuk mengetahui kader-kadernya seperti apa dari Econolive dan untuk menjaganya dari Omepro seperti itu. Menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan rutin berolahraga, menjaga pola makan, dan mengonsumsi suplemen yang mengandung omega 3, 6, dan 9 untuk menurunkan kolesterol dan gula darah. Deteksi dini itu sangat penting sekali agar lebih tahu kader kolesterol itu lebih dini dan bisa menjaga penyakit seperti petensi, serangan jantung, dan stroke. Menjaga kesehatan dengan deteksi dini penting agar terhindar dari penyakit berbahaya. Dari Jakarta, Muharlin Aidius melaporkan. Pemirsa tarian hal lagi khas semenanjung Arab menyambut kedatangan Presiden Prabowo di UDI Emirat Arab. Tarian khas kibas rambut oleh puluhan perempuan berjumpa putih sekaligus anda akan menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Reza Halmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!